Halo Sasa Lovers, ketemu lagi di Bongkar Resep. Bersama Rio, saya Naomi. Kemarin kita udah nyobain silky pudding ya. Sekarang kita coba bikin silky pudding sendiri di rumah. Emang bisa? Gampang. Bisa banget pasti. Sebenernya silky pudding itu kan cuma teksturnya aja yang dibikin lebih encer dibanding pudding biasa. Jadi teksturnya lembut gitu ya. Betul. Cuma memang butuh takaran yang pas. Gimana caranya supaya silky pudding ini gak terlalu keenceran, gak terlalu kekerasan juga untuk ukuran silky pudding. Nah sebetulnya ya, pertama nih mau aku tanyain. Kalau silky pudding itu pakenya agar-agar apa jelis? Nah gini, kalau misalnya agar-agar dan jelis ini aku jelasin dulu ya. Ya. Jadi kalau agar-agar itu dia bikin tekstur kayak kraus-kraus garing. Garing. Garing renyah. Nah gitu. Kalau jeli itu lebih lentur. Jadi kita butuh tekstur keduanya. Oh jadi kita gabungin keduanya. Betul banget. Jadi rasanya dia akan lentur dari jelinya tapi juga set dari si agar-agar. Iya. Gitu. Jadi kalau jeli kebanyakan air itu dia gak bisa riset ya. Iya. Dia bisa foam gitu ya. Betul. Makanya kita perlu bantuan sih agar-agar. Agar-agar. Jadi atau mungkin kalau kebanyakan jelinya dia jadi terlalu penuhnya. Gak keberdair tentunya ya. Nah gitu. Nah untuk rasanya? Nah kalau dari rasa ini bisa macam-macam. Kalau misalnya mau keluar rasa coklat bisa pakai susu coklat. Atau coklat bubuk. Kalau misalnya mau vanilla pasang vanilla pastinya kan. Susunya susu cair. Nah kalau misalnya mau pakai soybean milk itu juga bisa. Tinggal dicampurin aja si agar-agarnya atau cairannya diganti sama si kedelai. Nah kalau misalnya mau pakai apa namanya dikasih krim biar agak lebihin heavy. Itu juga bisa juga. Lebih creamy ya. Lebih creamy itu juga bisa. Jadi macam-macam nih. Atau misalnya mau sirup buah. Atau pasta. Atau misalnya memang taro ya. Atau green tea. Atau misalnya. Atau cappuccino. Nah cappuccino. Atau pakai karami ya. Mau pakai kopi. Macam-macam. Itu tinggal dimasukin aja tuh bahannya. Bahan utamanya yaitu cairan yang susu bisa. Air bisa. Sekebelai. Sekebelai bisa. Macam-macam sih ya. Air kelapa juga bisa. Apa tuh? Air kelapa ya? Iya. Tapi kalau rasa buah tuh bisa mempunyai jus jamu. Atau santan juga bisa. Santan juga bisa. Jadi macam-macam. Udah deh. Tinggal ditambahin gula pasir sama agar-agar budik. Jadi mungkin. Nah yang penting adalah takarannya ya. Betul banget. Perbandingan antara si agar-agar budik dari cairan. Betul. Nah kalau misalnya sasa lovers menggunakan rasa yang asam. Mungkin akan lebih sulit ketika kalau pakai susu cair. Karena kalau asam ketemu susu dia akan kecah. Gampang kecah. Jadi harus timing masukinnya tuh harus tepat. Oh. Jadi di saat akhir. Mau diangkat. Baru dimasukin yang asamnya. Lalu bisa. Supaya nggak kecah ya. Betul. Sebenarnya kalau rasanya masih enak. Cuma kan nggak cantik. Sayang-sayang. Kalau kecah ya? Iya kalau kecah. Nah. Ini kayaknya gampang banget sih. Iya. Cuma ini persentasenya. Nah. Berapanya. Itu kan kita nggak tahu nih. Betul. Untuk menghasilkan silky pudding. Kita harus cetak dia di wadah kecil. Iya. Karena kalau di wadah kecil. Oh iya. Harus dikeluarin. Iya. 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 Betul. Betul banget. Jadi. Nah. Kalau nggak botol. Atau gelas seperti ini. Kalau botol dicedot ya? Nah. Itu dia. Itu anak-anak pasti suka banget. Nah. Terus udah gitu. Kan kalau pudding itu dia makin lama akan makin berair. Ya kan. Jadi. Kalau bisa. Konsumsinya. Jangan terlalu lama. Karena mereka tuh emang berair. Jadi. Sehari dua hari juga udah. Langsung. Berair. Harusnya udah. Harusnya ya. Sehari kemudian harus udah habis kali ya. Mungkin. Masaknya malem. Besok paginya. Disajikan. Ya kan. Itu pasti. Kalau kayak gitu. Jadi. Nggak usah lama-lama. Karena kan emang dia. Persantase cairannya lebih banyak dibanding agar-agar yang biasa. Ya betul. Nah. Untuk detail resepnya. Detail resepnya ada di tabloid saji. Nah. Yang belum tahu tabloid saji atau belum berlangganan. Nah. Gimana tuh caranya. Caranya. Langsung aja pergi ke loper-loper koran. Atau bisa juga ke toko buku Gramedia terdekat. Betul. Nanti disana bisa didapatkan tabloid sajinya. Kemudian. Kalau mau berlangganan. Silahkan nanti tinggal gue guni. Dari bagian toko buku. Atau nanti telepon ke bagian sirkulasi. Ada di dalam tabloidnya. Nanti pasti akan dilayani dengan baik disitu. Nanti mau berlangganan ke bulan. Atau suatu tahun. Kalau berlangganan enaknya ya. Pasti akan dapat potongan. Kemudian pasti akan dapat bonus. Bonusnya tuh. Menarik. Bonusnya menarik. Betul. Itu lucu. Jadi jangan ketinggalan. Kadang kan emang apa ya. Kita tuh langganan cuma mau bonus yang lucu-lucu itu. Karena emang gak dijual bebas kan. Iya betul. Jadi kayak sesuatu yang kita doang yang punya gitu. Iya benar. Karena terbanyakan tuh bonusnya tuh ganti-ganti. Apalagi kalau ganti-ganti. Iya jadi koleksi deh. Gitu. Oke sasio lovers. Terimakasih untuk yang sudah menyaksikan video-video kami. Sampai sekarang. Jangan lupa untuk like. Comment. Dan jangan lupa share juga ke temen-temennya. Kalian semua. Betul. Supaya kita makin hits ya. Terus. Apa lagi ya. Subscribe. Subscribe. Ini paling penting. Kita cari subscribe. Ya betul. Subscribe. Terus turn on notification pastinya. Ya betul. Jadi gak ketinggalan video-video terbaru dari Sajar Sedap. Nanti tinggal. Ada suaranya nih. Ada notifnya. Ting. Langsung lah lihat video-video terbaru dari Sajar Sedap. Gak cuma kita ya. Gak, gak cuma kita. Ada masakan, tips dan lain sebagainya. Ada banyak banget. Ada dokter kitchen. Nah. Ada jalan-jalan juga. Wah. Seru banget ya. Jadi jangan sampai itu. Oke sasio lovers. Sampai disini dulu. Sampai jumpa. Dadah.